Kalau Serli tadi mendengar cerita Pak Anies tentang unconditional trust dari Mutiara dan dari Ibu Ferry, maka Serli melihat sebetulnya karena tidak ada perbedaan antara sosok Pak Anies Baswedan ketika di rumah dan di luar. Setidaknya itu yang Serli dapat dari kedua wanita tadi. Terus mungkin Serli jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Iyo, Serli izin. Bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies Pak, maka boleh jadi Serli adalah salah satunya. Karena Pak Adies ini pernah jadi rektor di Universitas Farah Madinah yang saat itu Serli ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa, itu kan ucapan Pak Anies sendiri Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, Serli mendapati kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada satu dua orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya Serli sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Dan pertanyaan Serli adalah, ketika justru orang terdekat kita itu punya potensi untuk menjadi pembenci kita, bagaimana sosok Pak Anies Baswedani ini memaintain kesalahpahaman, kebencian, atau hal-hal yang berpotensi justru untuk menusuk Bapak dari belakang. Karena boleh jadi ke depan setelah proses ini akan ada amanah baru, akan ada tanggung jawab baru, atau kegiatan-kegiatan sosial baru yang justru jauh lebih besar untuk Bapak. Bagaimana Bapak mau menten itu? Tepuk tangan dulu buat Serli. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita memegang kemenangan, maka kita harus memastikan bahwa kemenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga. Supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Ya, memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan, karena kebiasaan kita, kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan, bukan semenang-menang, tapi dengan bebas. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Jadi, Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi, sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini, sampai tuntas, dan selesai itu, dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga. Dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.